Intro Liburan kali ini, aku dan keluarga memilih untuk pergi ke daerah Dieng Platu yang berada di Banjarnegara, Jawa Tengah Untuk aksesnya sendiri, selain melalui Banjarnegara, bisa juga melalui kota Wanosobo Dan ini adalah salah satu tanjakan menuju Dieng yang curam banget Banyak kendaraan yang gak kuat dan akhirnya berhenti dulu di bawah Banyak juga penumpang yang ikut turun lho Sebelum berangkat ke Dieng Platu, pastikan kendaraan kalian, baik mobil maupun motor, harus dalam kondisi fit ya Karena memang jalanan menuju ke sana itu banyak tanjakan dan berkelok-kelok Dan ini akhirnya kita sampai juga di kawasan Dieng Platu Dieng Platu merupakan kawasan wisata yang terdiri dari beberapa objek wisata alam Untuk masuk ke kawasan wisata Dieng, kita harus bayar tiket dulu 10 ribu per orang ya Mungkin teman-teman pernah denger yang namanya Gunung Prau, Gunung Sikunir, ataupun Kawas Kidang Nah ini masih ada di kawasan wisata Dieng Dan untuk kali ini kita pergi ke objek wisata yang family friendly Karena ada bayi kecil nih masih umur 1 tahun Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Kawas Kidang Dan ini parkirannya luas banget Ada toilet dan musola, serta warung-warung berjejer dengan berbagai makanan Untuk harga tiket masuknya sendiri per orang dikenakan biaya 20 ribu rupiah Sudah termasuk tiket terusan ke Candi Arjuna Murah meriah lah ya Oke, jadi ini kita udah masuk ke gerbang tiketnya Dan langsung dihadapkan sama patung rusak ini nih Dari awal masuk aja, pemandangannya udah keliatan bagus banget Apalagi nantian di deket kawahnya Ada efek smoky-nya gitu kan Dan ini adalah jembatan yang lagi hits banget di Instagram Dan menjadi ikon terbaru dari Kawas Kidang loh Dan sebagai informasi juga nih Buat temen-temen yang mau main ke daerah Dieng Udara disini itu cukup dingin Jadi jangan lupa bawa jaket ya Karena jujur, ini jaket Kinan tuh ketinggalan di mobil Jadi kalau pas lagi ada angin yang bikin dingin Kinan langsung kita gendong dan kita peluk deh Lanjut lagi, kita jalan ke arah dek kayunya Gimana? Udah kayak di film-film Korea belum? Bisa dibilang Kawas Kidang saat ini tuh jauh lebih rapi Dan lebih estetik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Karena sebelumnya itu kita hanya jalan di atas pasir Belum ada dek-dek kayu kayak gini Ini kita mulai masuk ke area kawahnya Dan bau belerangnya itu kuat banget Karena aku bawa anak kecil Aku nunggu angin bertiup ke arah sebaliknya dulu Jadi pas kita lewat, bau belerangnya gak terlalu kuat Temen-temen gak usah khawatir untuk bawa anak kecil kesini ya Karena memang tidak dilarang kok Dan banyak banget pengunjung yang juga membawa anak-anaknya Dan untungnya pas kita kesini tuh pengunjungnya lagi gak terlalu ramai Jadi lebih puas dan luasa deh menikmati pemandangan Ini Kinan udah mulai kita gendong karena dia semakin tidak kondusif Lari sana lari sini Karena takut jatuh jadi yaudah lah ya kita gendong aja Jujur disini tuh bagus banget sih untuk swap foto Karena ada dek-dek kayu kayak gini ala-ala Korea Dan pemandangannya juga bagus banget Apalagi ada efek-efek smoky dari kawahnya Dan jangan khawatir, kalau temen-temen capek Bisa langsung istirahat di gazebo-gazebo yang ada di setiap pinggiran Yap, itu dia perjalanan kita tadi mengitari kawah Sikidang Gimana? Tertarik untuk main kesini? Ini kita berjalan ke arah pintu keluar Untuk keluar dari kawah Sikidang Kita harus melewati reretan kios makanan dan oleh-oleh seperti ini Banyak banget yang ditawarkan Ada jajanan khas di Yeng berbahan dasar kentang Terus ada juga sulfur kayak gini yang biasanya untuk kulit Dan banyak juga pakaian-pakaian serta cenderamata lainnya Tinggal pilih deh mau yang mana untuk dioleh-olehkan Sebenernya sih jalan pintu keluar ke arah parkiran itu jaraknya deket Tapi karena dibuat muterin kios oleh-oleh Jadinya perjalanannya makan waktu dan lebih capek sih Kira-kira makan waktu sekitar setengah jam lah untuk sampai ke parkiran Lumayan banget kan? Apalagi ini jalan kaki loh Tapi yaudah lah ya namanya juga jalan-jalan Dinikmatin aja sambil mata ngelirik kanan-kiri ngeliat toko oleh-oleh Nah ini akhirnya kita sampai juga deh di parkiran Dan kita akan langsung menuju ke Candi Arjuna Tunggu vlog kita berikutnya ya Tunggu vlog kita berikutnya ya Tunggu vlog kita berikutnya ya selamat menikmati